hidrogen, sulfida, dan lain-lain. Tapi gas tersebut berbahaya dan bisa saja mengancam nyawa manusia. Halo semuanya kembali lagi di channel Halo Edukasi. Letusan gunung api atau erupsi adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya tekanan atau dorongan dari magma yang berasal dari dalam perut bumi dan mengandung gas yang bertekanan tinggi. Ketika peristiwa erupsi itu terjadi, maka akan mengeluarkan berbagai jenis material yang berasal dari dalam perut bumi. Material-material tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu 1. Material Cair Material cair ini merupakan jenis material yang berasal dari gunung merapi yang memiliki tekstur cair. Material ini dibagi dua yaitu lava dan lahar. Lava adalah magma yang berasal dari gunung api kemudian mengalir ke permukaan bumi. Sedangkan lahar terletak di lereng gunung dan berasal dari campuran lava, pasir, air, juga kerikil, dan lain-lain. Kecepatan aliran lahar ini bergantung pada curah hujan yang terjadi pada daerah tersebut. 2. Material Padat Material padat atau eflata adalah jenis materi dengan sifat padat yang dimilikinya karena eflata dikeluarkan dari dapur magma. Material yang terjadi pada saat letusan ini dapat berupa. Bom adalah material yang berupa bongkahan dari batu-batu besar. Biasanya batu ini dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pondasi bangunan. Lapili adalah material yang berbentuk batu-batu kecil seperti kerikil. Material ini juga sama seperti material bom yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan. Tuf atau biasa dikenal dengan nama abu vulkanik. Material yang satu ini berbentuk butiran halus dan material ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan lahan pertanian. 3. Material Gas Ekshalasi Material jenis ini keluar dari dalam perut bumi pada saat terjadinya letusan gunung merapi. Ada pun jenis-jenis letusannya yaitu Movet Movet adalah sebuah gas yang berbahaya karena memiliki sifat beracun yang dapat membahayakan nyawa manusia yang menghirup gas tersebut. Fumarol Fumarol merupakan jenis letusan yang memiliki lubang sehingga dapat menghasilkan uap dan juga gas. Letusan ini terdapat pada bagian kerak bumi. Jenis letusan ini sama seperti Movet yaitu sama-sama dapat membahayakan nyawa manusia. Apalagi fumarol ini mempunyai kadar karbohidrat yang cukup tinggi. Solvatara Solvatara adalah jenis letusan yang dapat mengeluarkan gas oksigen yang berasal dari belerang dan dikenal memiliki bau yang tidak sedap seperti kentut. Selain itu, solvatara ini berbahaya bagi manusia dan juga hewan yang bisa saja menyebabkan mereka keracunan. Awan panas Awan panas atau biasa juga dikenal dengan istilah Wodus Gembell ini adalah sebuah asap yang keluar pada saat peristiwa gunung merapi. Awan panas ini berasal dari campuran gas dan bebatuan. Awan panas ini memiliki kandungan gas beracun sehingga dapat membahayakan pernapasan pada manusia. 4. Gas Vulkanik Gas vulkanik adalah sebuah gas yang terdiri dari gas karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida dan lain-lain. Tapi gas tersebut berbahaya dan bisa saja mengancam nyawa manusia. 5. Hujan abu Hujan abu adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika gunung api meletus dan hujan ini adalah sejenis material halus yang berleburan di udara pada saat terjadinya peristiwa gunung merapi. Ada pun sisi negatif dari adanya hujan abu ini yaitu sangat berbahaya untuk pernapasan manusia, sehingga dapat membuat aktivitas manusia menjadi terganggu dan terasa tidak nyaman karena adanya hujan abu ini. Demikian pembahasan mengenai jenis material letusan gunung api. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.